Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini, Sanusi Putar Belit Dua Kenyataan Berbeza. Saudara-saudara sekalian, Angkatan Muda Harapan menyifatkan Menteri Besar Kedah, Natursri Muhammad Sanusi Maknur melakukan dua kesalahan nyata dan jelas berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah. Ketuanya, Denil Al Rashid Harun berkata, kesalahan pertama adalah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan yang timbul adalah, kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah, sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahawa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini, Tuan-Tuan? Kalau sudah memohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di mahkamah Sheshen Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh terima. Katanya ketika berucap, pada himpunan daulat Tuanku, pertahan institusi diraja yang danjurkan Pemuda Barisan Nasional BN Selangor dan Pemuda Pakatan Harapan PH Selangor di Masjid Sultan Syalahuddin Abdul Aziz Shah pada Jumat. Perhimpunan tersebut disertai beberapa buah pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam dan dihadiri lebih seratus ponyokong. Hadir sama Ketua Pemuda Amnus Syah Alam Muhammad Hafiz Rahman. Mengulas lanjut, Daniel berkata, anak-anak Selangor mahukan, Sanusi dihukum seadilnya dengan tindakan politik murahan dibuatnya. Tegasnya, rakyat Selangor menolak sekeras-kerasnya. Parti atau pemimpin politik sumbang yang gemar membuat tohmahan dan pertuduhan melulu. Malah menurutnya, cacian yang dilemparkan ke atas Sultan Selangor adalah satu perbuatan melampau. Sementara itu, Daniel berkata, satu memorandum akan dihantar ke Istana Syah Alam, Alam Syah pada istan ini bagi menyatakan sokongan penuh kepada Sultan Selangor. Katanya, memorandum itu akan ditandatangani oleh pemimpin parti politik dan NGO yang menjunjung kasih kepada institusi Kesultanan Selangor. Kami akan memastikan tekanan demi tekanan diberikan kepada Sanusi dan Perikatan Nasional PN. Ia diharap dapat memberi pengajaran kepada semua agar sama sekali tidak menyentuh isu 3R, yaitu agama, raja, dan kaum apabila berpolitik ujarnya. Sementara itu, Muhammad Hafiz berkata, Sanusi seharusnya menunjukkan contoh taulah dan baik berdasarkan reputasinya sebagai pemimpin tertinggi. Tegasnya, menti besar kedai itu harus faham apa yang boleh disentuh ketika berucap atau berkempen. Sanusi perlu tunjuk contoh yang baik kepada kumpulan pengundi muda atau undi 18 yang baru hendak berjinak dengan dunia politik. Tunjukkan politik bersih kepada kumpulan pengundi baru dan bukannya secara mencaci atau memakihamun. Oleh sebab itu, kita mahukan Sanusi dikenakan tindakan tegas dengan apa yang telah dilakukan ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita apabila kenyataan ini nampaknya terlepas pandang oleh ramai orang. Yaitu, dua kesalahan nyata dilakukan oleh Sanusi berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idish Shah. Menurut Ketua Angkatan Muda Harapan, Denil Al Rashid Harun, kesalahan pertama ialah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenare itu yang menghina institusi kesultanan semasa bercerama di Selangor. Kelasalahan kedua katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya persoalan itu timbul adalah karena persoalan yang timbul adalah kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah. Sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahwa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadap sekali lagi di Mahama Shiesian Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh diterima, kata beliau dalam perhimpunan-himpunan daulat Tuanku hari ini. Sebelum kita berpisah untuk isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Adakah anda juga telah terbuka minda, terbuka hati dan terfikir tentang perkara ini? Sanusi putar belit dua buat buat dua kenyataan berbeza. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Halo, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Muhyiddin yang disaman oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim saman Muhyiddin. Hari ini, disahkan Anwar Tuntut Muhyiddin minta maaf bayar ganti rugi RM200 juta. Kalau menghadir dulu saman Anwar 100 juta, kali ini, Anwar Ibrahim menyaman Muhyiddin RM200 juta. Kalau Anwar Ibrahim menang terhadap Muhyiddin, saya pun tak tahulah dari mana Muhyiddin boleh dapat uang 200 juta ini. Karena sebelum ini, Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim, tapi belum ada jumlah nilainya. Tapi kalau Anwar Ibrahim, dia berterus terang. Dia kata, dia mahu. Muhyiddin minta maaf dan bayar ganti rugi RM200 juta. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menghantar surat tuntutan undang-undang kepada Muhyiddin Yassin meminta pengurusi Perikatan Nasional itu membayar ganti rugi RM200 juta berhubung dakwaan fitnah yang dikaitkan dengan isu pelupusan hutang penorokafelda. Anwar juga meminta permohonan maaf daripada Muhyiddin dalam tempoh 24 jam. Ini namanya buku bertemu ruas. Kalau kemarin dahulu, Muhyiddin bagi masa 24 jam terhadap Anwar Ibrahim, kali ini Anwar Ibrahim juga balas beliau sekali lagi dengan juga menuntut dalam masa 24 jam memohon maaf terhadap Anwar Ibrahim. Tetapi malangnya, kali ini Anwar Ibrahim menuntut selain daripada permohonan maaf, beliau juga mahu menyaman menyaman Muhyiddin Yassin sebanyak 200 juta. Surat undang-undang pengurusi PH yang dikeluarkan hari ini dibuat selepas bekas Perdana Menteri itu berkata semalam dia akan memfailkan saman fitnah terhadap Anwar Ibrahim. Pada surat tuntutan bertarik hari ini yang dikeluarkan oleh firma guaman SN Naya & Partners dan dilihat oleh Malaysia kini, Anwar meminta Muhyiddin membuat permohonan maaf tanpa syarat dan tidak berbelah bahagi dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh Anwar untuk disiarkan dalam akbar-akbar dan media pilihan Anwar. Penarikan balik surat tuntutan Muhyiddin dan kesemua kenyataan-kenyataan fitnah yang telah diterbitkan mengenai perkara ini secara umum serta-merta dan tidak berbelah bahagi serta memadamkan atau menarik balik segala komen yang menyinggung perasaan dan bersifat mitnah. Untuk Muhyiddin membayar kepada Anwar rugi dan atau pampasan subnatif sebanyak RM200 juta untuk kecederaan teruk yang dilakukan oleh Muhyiddin ke atas reputasi Anwar yang merupakan Perdana Menteri Malaysia terkini. Muhyiddin membayar segala kos guaman yang telah berbangkit daripada perkara ini. Dalam surat undang-undang yang dilihat oleh Malaysia kini itu juga Peguam Anwar berhujat bahawa sebagai jawapan kepada surat undang-undang Muhyiddin sendiri Perdana Menteri telah membuat hantaran di Facebook pada 20 Julai dengan bukti yang diminta oleh Muhyiddin. Peguam Anwar mendakwa Muhyiddin berniat jahat untuk mendakwa Perdana Menteri tidak memberi sebarang maklum balas kepada pengerusi PN itu berhubung isu pengecualian hutang Felda. Pasukan Peguam Anwar mendakwa Muhyiddin tidak melihat ucapan penuh Perdana Menteri dan dikatakan telah mengambil kata-kata pengerusi PH itu di luar konteks. Peguam Perdana Menteri mendakwa kenyataan Anwar telah disokong oleh pengerusi Felda Ahmad Sabricek sebelum ini pada 8 Julai sekaligus membuktikan dakwaan Anwar. Awal bulan ini Anwar mendakwa inisiatif di bawah pentadbiran Muhyiddin untuk memaafkan hutang peneroka Felda pada 2021 tidak pernah menjadi kenyataan kerana tiada peruntukan dalam Belanjawan Persekutuan tahun 2021 dan 2022 untuk mengenepikan hutang RM8.3 bilion. Saya bagi contoh memang ada persetujuan dulu tetapi tak selesai Belanjawan 2021 di bawah PN 2022. PN tak ada peruntukan untuk menyelesai dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record kata Anwar Ibrahim. Hanya dalam Belanjawan Madani untuk tahun 2023 saya mula serahkan RM 990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka jumlahnya RM 8.3 bilion ini katanya pada 8 Julai lalu. Muhyiddin kemudian menemplak dakwan Anwar dan mencabarnya mendedahkan dokumen yang dikatakan ditanda tangani Perdana Menteri pada bulan Jun. dia juga menuntut permohonan maaf daripada Anwar dan jika gagal dia akan menyaman Anwar kerana didakwa memfitnahnya. Kemudian Anwar mengeluarkan tugasan kepada akaun Rizab pengkhidmatan keuangan memberikan Felda jaminan kerajaan dan perintah terbitan suku. Semalam Malaysia 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 kini cuba menghubungi pasukan undang-undang Muhyiddin berhubung perkara itu. Saudara-saudara sekalian saya tak tahu siapa yang akan dahulu menyaman kerana yang kita pasti sekarang ini Anwar lah yang terdahulu menyampaikan surat tuntutan saman dan juga ganti rugi 200 juta serta permohonan maaf daripada Muhyiddin Muhyiddin hanya kata dia akan meneruskan tuntutan saman terhadap Anwar Ibrahim dan akan meneruskan saman fitnah terhadap Anwar tetapi belum lagi disahkan Anwar telah menerima atau tidak surat tuntutan tersebut ataupun adakah surat tuntutan saman tersebut telah sampai kepada Anwar Ibrahim yang pastinya peguam Anwar yaitu Sang Karanair mengesahkan bahwa surat tuntutan itu telah disampaikan kepada Muhyiddin petang tadi saudara-saudara sekalian untuk rekod kebanyakan saman atas Anwar Ibrahim gagal dan kebanyakan saman Anwar terhadap orang lain menang kebanyakannya menang jadi kalaulah berdasarkan rekod semasa Anwar menang semua Anwar menang semua tuntutan saman terhadap orang-orang yang memfitnah beliau ada yang diselesaikan di luar mahkamah ada yang Anwar menang ada yang Anwar dibayar tuntutan kalau berdasarkan rekod tersebut nah mungkinkah Muhyiddin akan kalah juga dalam tuntutan saman ini kalau Muhyiddin kalah dia terpaksa membayar 200 juta dari mana uangnya saya pun tak tahu habislah Muhyiddin kalau tak mampu bayar sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat petang salam jitra terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel kali ini disahkan bahwa kerajaan baru bayar hutang Felda tahun ini jadi pertikaian antara Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin terjawab akhirnya bila hutang tersebut dibayar dan siapa yang bayar karena sebelum ini Muhyiddin sudah pun mengarahkan saman terhadap Anwar Ibrahim karena mengatakan bahwa beliau difitnah dan beliau sebenarnya telah membayar kata Muhyiddin tetapi Anwar Ibrahim telah tunjukkan dokumen kelemarin menunjukkan bahwa beliau menandatangani dokumen pelupusan hutang Felda hari ini disahkan sekali lagi oleh kerajaan melalui Fahmi Fazil iaitu kerajaan baru bayar hutang Felda tahun ini disahkan kerajaan baru bayar hutang Felda tahun ini hutang Felda kepada pelbagai pemiutang hanya dibayar oleh kerajaan persegetuan tahun ini dua tahun selepas agensi bermasalah itu melupuskan hutang peneroka Felda Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pentadbiran Muhyiddin Yassin telah menjanjikan pelupusan itu pada 2021 dan Felda memberikannya tahun yang sama bagaimanapun hanya pada bulan lepas Putrajaya sebenarnya mengatur dana yang diperlukan untuk membolehkan pelupusan hutang peneroka itu makna kata sewaktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri belum ada uang yang disalurkan hanya ada rancangan dan menjanjikan pelupusan pada tahun 2021 tetapi belum ada pelaksanaannya jadi benarlah kata Anwar Ibrahim belum dilaksanakan tetapi dijanjikan namun ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri barulah Putrajaya sebenarnya mengatur dana yang diperlukan untuk membolehkan pelupusan hutang peneroka itu sehingga ada netizen kata mereka kata kalau benar Muhyiddin yang membuat pelupusan itu kenapa tidak dimasukkan dalam belanjawan tahun 2021 dan 2022 kata mereka lagi hutang Felda tidak dibayar oleh kerajaan persekutuan sehingga 26 Jun 2023 katanya pada satu kenyataan hari ini ramai masih keliru tentang isu tersebut kata beliau lagi ramai yang masih keliru kata Fahmi Fazil hutang Felda tersebut dibayar oleh kerajaan persekutuan pada tahun ini saudara-saudara sekalian hutang Felda tidak dibayar oleh kerajaan persekutuan sehingga 26 Jun 2023 katanya dalam satu kenyataan Muhyiddin dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini terlibat dalam perang mulut mengenai usaha siapa yang membolehkan pelupusan hutang RM8.3 bilion untuk peneroka Felda skim itu dijanjikan oleh Muhyiddin pada tahun 2021 tetapi Anwar berhuja bahwa ia hanya menjadi kenyataan pada tahun ini kerana dia telah mengatur dana untuk menyelesaikan masalah hutang Felda bagaimanapun Muhyiddin berhuja bahwa kedua-dua perkara itu tidak berkaitan menyebabkan Anwar memberikan dua dokumen yang didakwanya akan menunjukkan sebaliknya perjanjian akaun Rizab perkhidmatan keuangan FSRE dan surat terbitan suku di bawah FSRE Felda akan menerima geran RM 990 juta setahun selama 10 tahun berjumlah RM 9.9 bilion Felda dalam satu kenyataan semalam berhuja bahawa tidak ada percanggahan antara apa yang dijanjikan Muhyiddin dan apa yang kemudiannya dinyatakan oleh Anwar Felda memaklumkan penghapusan sejumlah hutang peneroka dilaksanakan di peringkat agensi itu telah dibuat tanpa penyaluran peruntukan geran daripada kerajaan persekutuan pada 2021 serta 2022 bagaimanapun perkara itu kata Felda telah memberikan impak besar kepada aliran tunai serta prestasinya saudara-saudara sekalian sekali lagi saya mengatakan bahwa menerusi Felda dalam satu kenyataan semalam mereka berhuja bahawa tidak ada percanggahan dengan apa yang dijanjikan Muhyiddin dengan apa yang kemudiannya dinyatakan oleh Anwar Felda memaklumkan penghapusan sejumlah hutang peneroka dilaksanakan di peringkat agensi itu telah dibuat tanpa penyaluran peruntukan geran daripada kerajaan persekutuan pada tahun 2021 serta 2022 bagaimanapun perkara ini kata Felda telah memberikan impak besar kepada aliran tunai serta prestasinya itulah dia pendedahan yang terkini berkaitan dengan Felda siapa yang kena siapa siapa yang terjerat diri sendiri terpulang pada anda menilainya tapi fahmi kata kerajaan baru bayar hutang Felda pada tahun ini siapa yang laksanakannya kerajaan perpaduan jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati